Tak hanya dikonsumsi sebagai nasi layaknya beras putih, beras merah ternyata juga bisa diolah menjadi beragam makanan dan minuman. Di Jatilu Tabanan Bali, beras merah diracik menjadi bubur dan wedang jahe. Memang ada beragam jenis beras yang dikonsumsi masyarakat ya, seperti beras putih dan beras merah. Lalu adakah perbedaan kandungan gizi dari setiap jenis beras? Aneka raga makanan ini terbuat dari beras merah. Ada bubur dan lak-lak kue khas Bali yang diracik dengan campuran beras merah. Hidangan ini ada di desa Jatiluwi, Kabupaten Tabanan Bali. Ya, Jatiluwi memang dikenal sebagai daerah penghasil beras merah. Tak heran jika warga kemudian berkreasi membuat makanan dengan bahan utama beras merah. Tak hanya makanan lho, beras merah ternyata juga diracik menjadi campuran wedang jahe ini. Dan itu harganya cuma 10 ribuan sih. Jadi pesan itu karena emang di Denpasar nggak ada dan mumpung lagi di Jatiluwi juga. Jadi biar ngerasain juga gitu makan di sini sambil ngeliat view sawah. Semangkuk, bubur, beras merah dan seporsi lak-lak dijual seharga 15 ribu rupiah. Sementara wedang jahe bisa dinikmati dengan membayar 10 ribu rupiah. Ada beberapa beras yang dijual di pasar dan dikonsumsi masyarakat. Beras putih, beras merah, beras coklat hingga beras hitam. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi beras putih sebagai makanan sehari-hari. Karena harganya jauh lebih murah dibandingkan beras jenis lainnya. Beras putih memiliki lapisan kulit yang sudah dibuang. Berikutnya adalah beras merah. Beras ini populer karena dipercaya mampu menjaga berat badan. Warna merahnya didapatkan dari lapisan luar yang mengandung anthocyanin. Dikutip dari CNNIndonesia.com, per 100 gram beras merah mengandung 6,2 gram serat. Beras merah mengandung zat besi dan vitamin B6. Ada juga beras coklat yang menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes. Dikutip dari CNNIndonesia.com, beras ini dianggap mampu mengurangi pelak arteri, mencegah risiko penyakit kardiofaskuler, menurunkan kolesterol, dan mengatur gula darah. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, setiap 100 gram beras coklat mengandung 3,2 gram serat dan 7,2 gram protein. Satu lagi adalah beras hitam. Berbeda dengan ketan hitam, bulir beras hitam mengkilap dan berukuran lebih panjang serta lebih langsing. Dikutip dari CNNIndonesia.com, beras hitam memiliki manfaat gizi lebih tinggi dibanding beras merah dan coklat. Beras hitam kaya akan serat dan mengandung antioksidan, vitamin E, protein, dan nutrisi lainnya. Dokter spesialis gizi klinik Sani Ngatijan menjelaskan, dari keempat jenis beras yang ada, beras merah mempunyai kandungan kalori paling tinggi. Meski begitu, beras berwarna lebih kaya serat, karena lapisan luarnya masih utuh. Beras-beras berwarna mengandung serat lebih tinggi dibandingkan beras putih. Bisa 3 sampai 5 kali lebih banyak. Yang kita tahu serat berfungsi baik bagi tubuh. Untuk melindungi kesehatan usus, dengan membantu mikrobiota atau bakteri baik di usus. Lalu mempertahankan rasa kenyang. Jadi bisa menjaga berat badan dan menjaga obesitas. Juga dapat membantu kontrol gula darah. Dari keempat jenis beras tadi, memang ada kelebihan dan kekurangan. Berbagai faktor dan kandungan nutrisi hingga harga bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keuangan Anda. Tim Liputan, CNN Indonesia